Hai all logi-logi bersama saya Ananda Biza Ember Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton Sesuai judul video, topik pembahasan, kali ini adalah 5 fitur yang mulai terlupakan ada di dalam game Roblox Cargrafing Indonesia Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi apabila ada video terbaru dari channel youtube ini Pertama, ada Racing Camera Fitur yang satu ini sebenarnya hanya cocok digunakan ketika kalian ingin balapan atau meraih waktu secepat mungkin yang ada di track circuit tentu sesuai namanya Racing Camera tetapi kebanyakan pemain tidak mengaktifkan fitur tersebut dikarenakan kamera ini hanya berfokus ke arah depan mobil alias tidak dapat diputar menghadap kanan, kiri begitu juga dengan atas dan bawah Kedua AEB atau Automatic Emergency Braking Dilanjar dari website cherry.co.id AEB merupakan fitur keselamatan yang dapat membuat mobil melakukan pengereman otomatis saat terjadi situasi darurat yaitu ketika ada potensi penturan dengan kendaraan atau benda lain di depan mobil dengan begitu, pengemudi dan penumpang bisa selamat dan terhindar dari kecelakaan Fase awal kehadiran Game Car Driving Indonesia versi revamp, fitur AEB ini sudah disematkan dan beberapa kendaraan atau mobil mewah juga sudah memiliki fitur AEB fitur tersebut akan bekerja ketika kita berjalan di bawah 60-70 km per jam apabila mobil mendeteksi ada suatu objek di depan baik itu kendaraan maupun dinding bangunan ia akan mengirim secara otomatis ini adalah Feet Club Exclusive, b**** Ketika Yaitu kostumisasi wallpaper Smartphone Fitur ini akan mengubah tampilan home screen Pada smartphone yang ada pada game Roblox card driving Indonesia Caranya sebenarnya cukup mudah Kalian tinggal pergi ke browser google Lalu ketik di kolom pencarian Roblox decal ID Nantinya akan muncul beberapa website yang menyediakan Gambar wallpaper Setelah itu, pemain bisa menyalin Salah satu kode angka Kemudian menempelkannya di bagian setting Smartphone yang ada dalam game Roblox card driving Indonesia Jikalau kalian masih bingung dengan penjelasanku Barusan, kalian bisa cek videoku terdahulu Tentang bagaimana caranya Mengganti atau mengubah tampilan home screen Wallpaper smartphone di pojok kanan Atas ini Keempat, mode PVP Atau player versus player Mode ini mungkin hanya Digunakan ketika kita Sebagai pemain ya Mengikuti sesi roleplay atau cuma Ingin seru-seruan bareng player lain Pasalnya ketika kita mengaktifkan mode ini Kalian bisa terkena dampak dari efek tembakan peluru senjata pemain lain Ya, lagi-lagi sesuai namanya Player versus player Kita sebagai pemain diperbolehkan bermain tembak-tembakan di dalam game Kelima atau yang terakhir Ada radio Bisa dibilang fitur radio ini merupakan fitur yang paling baru Hadir ke dalam game Roblox card driving Indonesia Walaupun lagi-lagi Dulu waktu awal banget Rilisnya card driving Indonesia Revamp sempat ada radio Tetapi kemudian absen ketika update pertama Namun dikarenakan banyaknya permintaan player Yang menginginkan fitur radio ini kembali Akhirnya dibuatlah kembali fitur radio tersebut Nah, tetapi Karena beberapa waktu lalu Roblox sempat mengatur ulang tentang kebijakan copyright Dan mereka menghapus atau menyedakan lagu-lagu berhak cipta Alah hasil lagu yang terdapat di in-game radio ya Terdengar asing di telinga kita Meskipun player bisa menambahkan lagu sendiri melalui Roblox Creator Kemudian meng-copy-paste kode angkanya di dalam game Tapi sepertinya cara itu terlalu rumit Dan ya, ujung-ujungnya buka Spotify langsung dari Windows Jadi bagaimana? Apakah kalian setuju dengan fitur yang mulai terlupakan yang sudah disebutkan tadi? Atau apakah kalian juga memiliki pendapat lain? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan mengenai topik kali ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Share ke gerabat kalian Tinggalkan gajak di kolom komentar Dan pastikan subscribe ke channel ini Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!